Intro Gubernur Aceh Nova Irensya mengharapkan jajaran komisioner Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi KKR Aceh untuk dapat menuntaskan pelanggaran HAM masa lalu di Aceh. Hal tersebut dibutuhkan untuk mewujudkan keberlanjutan perdamaian dan pemenuhan keadilan bagi korban konflik. Dengan adanya pengungkapan kebenaran, maka segera dapat membantu tercapainya rekonsiliasi antara pelaku pelanggaran HAM baik individu maupun lembaga dengan korban. Kata Nova, dalam rapat paripurna DPRA, usai melantik 7 komisioner KKR Aceh periode 2021-2026 di gedung utama DPR Aceh, Jumat 4 Februari 2022. Ketujuh komisioner KKR yang dilantik tersebut adalah Matsur Yahya sebagai ketua dan Oni Imelva sebagai wakil ketua. Sementara 5 anggota lainnya yaitu Sofriyadi, Charlie Maidelina, Tas Rizal, Yuliati, dan Bustami. Gubernur Aceh itu mengatakan pihaknya komit untuk mendukung kerja-kerja KKR sebagai bentuk penguatan perdamaian Aceh. Nova juga meminta agar komisioner KKR segera menyusun rencana kerja jangka pendek dan rencana strategis jangka menengah. Dengan demikian, kasus pelanggaran HAM di Aceh dapat diselesaikan sesuai konsep keadilan transisi yang akurat. Sementara itu, Ketua DPR Aceh, Dahlan Jamaludin, menyampaikan harapan besar segenap unsur DPR terhadap komisioner KKR yang baru dilantik. Ia mengatakan kerja komisi tersebut tak hanya dinanti oleh rakyat Aceh, tapi juga menjadi model reparasi konflik bagi dunia.